musik 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 oke kita hari terakhir semangat kita mau launching juga modul matrix sama ada dapat awarding naik panggung besar dari osakotomi ini pondisi hari ini antrian masih sepi sehat? sehat! kemarin gak sehat hari ini sudah minum panadol langsung bisa lompat-lompat musik 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 saya merupakan founder dari asosiasi modifikasi di indonesia mna modifikasi ini kita hadir kurang lebih lebih dari 100 orang untuk mengunjungi osakotomi ini ini beberapa perwakilan rekan-rekan saya ada erwin national modificator judge dari nma indonesia lalu ada mr vincent dari sender industries perusahaan aku yang terkenal di indonesia lalu ada mr vincent dari sender industries terima kasih banyak atas kesempatannya kami nmaa bisa ikut serta di osaka otomese 2024 ini kami pasang kakao otomese 24 ini allih rindu nah dan terima kasih tuhan berkul japan berkul jam pergi berkul japan 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 wey, gimana? pakai panggung kata kata hari ini menyaksikan kamu nggak pakai panggung di Jepang? emang emang kuyung tapi di atas kayak mencurang, wuuuh senyum, senyum, senyum nah, ini kenapa ya di panggung? uum, 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 uum tapi jangan nge-nge-nge-s katanya ditembak gitu tapi tadi logonnya semua ngertel penyala ya? penyala, panggung ilmu padi, abangku sekarang kita makan dulu berarti asik siapa yang praktir bintang? nih, gue Andre wah, pialanya mana tadi gue? pialanya? lihat pialanya lihat dari deket gue, lihat dari deket dong jeng woooow wah, gila Evo dapet ini ya? wui, wui tajem nggak ya? aduh, wuh, tajem dulu wui, maki ada dicoba nice, nice, nice congrats semuanya nah, halo semua jadi saya mau buat penjelasan dan sekalian launching produk saya yang kolaborasi sama dengan power plus ini modul metric ini sebenarnya nama-lamanya nanti kita bakal rubah namanya itu adalah Echew Light System Biomotor dan power plus jadi, kenapa diganti Echew Light Power Plus? jadi, produk ini kita bakal buat bukan cuma untuk fungsional yang gaya-gayaan itu aja bukan, bukan yang kedap-kedip, kedap-kedip itu bukan jadi, kita bakal produk ini bisa dibuat untuk itu lho kalau kalian beli satu mobil baru dan wearing-nya kalian buang semua ini bisa jadi kayak Echew-nya jadi, kalian bisa kontrol dari modul ini itu dari smartphone juga itu kalian bisa buat mana yang mau dijadikan low beam mana high beam mana fog light mana lampu kota atau lampu parting light jadi, sebenarnya kalian pasang lampu yang banyak itu, kalian bisa setting sampai dengan 10 dengan settingan yang sesuai dengan karakter yang kalian mau jadi, upama kalian ingin keluar kota itu kalian pakai karakter yang luar kota mungkin kasih nama yang luar kota itu nanti otomatis jadi, lampu mana-mana yang kalian pilih untuk luar kota itu aja yang menyala tapi, tombolnya tetap fungsional dari yang tombol asli bawaan mobil jadi, tanpa tambah-nambah tombol-tombol banyak yang di dashboard tanpa tambahan switch-switch lagi jadi, semua dikontrol dari smartphone dan bakal next juga kita bakal ada buat kayak joysticknya jadi, kalian bisa push on-nya itu di touch gitu, touch screen kalian luar kota, dalam kota, kondisi hujan dalam masuk gang pun bisa dibuat jadi, begitu mau masuk gang, tekan satu tombol khusus semua lampu yang bawah, fog lamp kok nyala high beam tidak bisa aktif itu bisa dikontrol semua dari kontrol H-Line ini nanti nah, kalian nanti kalian bakal dapatkan produk ini sementara, limited banget dan ini bakal kita launching di seluruh cabang yang motor terdekat di kota kalian dan buat kalian yang ingin segera PU dan segera hubungi yang motor terdekat di kota kalian oke, see you nah, kita mumpung pada waktu guys, setiap nyawa dan ini udah di keyboard 6A, cookmaster wow, cook black metal coat cool banget ini look cookmaster S1 ini tidak aman banget ini gak bagus ini 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 terbaru ini khusus mungkin yang punya pembalap baru ini ada simulator di dalam langsung Pak Ingkar, ini Pak Ingkar wow, grillnya bisa dirubah warna jadi Cool Racing ini adalah pilihannya NMA mobil terbaik dia usah konsumsi oke, jadi itu penghargaannya udah dapet nanti tahun ini kunci Cool Racing dateng di DNX yang di SPST keren ya, buat temanya satu warna semua pamerannya oke seperti biasa buat tidak pasti wih, bagus banget oh, ada MB MB ini, bongkarannya lihat bongkarannya pecah, pecah oke, itu tahun berapa tuh kira-kira mulainya 2020 oh, belum lama dong belum lama hebat terus kira-kira sekarang pasarnya gimana? di Indonesia sendiri ya? sudah jadi salah satu alternatif ya kalau di custom lampu ya oke dulu kan masih susah diterima karena kalau di mobil di Indonesia tuh harus potong grill jika ada grill plastik, itu harus dipotong oh, harus di custom iya, jadi dulu konsumen tuh masih susah menerima di lukok grill saya dipotong kita berusaha mengedukasi nanti sebenarnya kita dulu sampai kasih garansi nanti kalau mau dikembalikan ke standart kita belikan grillnya baru terus mau sampai bikin aja iya, terpaksa karena dulu konsumen ada yang beli terus mereka kan nggak tahu mas ya terus melihat lho, kalau dipotong kalau dipotong terpaksa kita bilang ya nanti kalau mau di sanartin kita belikan grill baru tapi setelah hype ya hype-nya udah mulai diterima itu orang sudah biasa kita potong aja gitu soalnya mereka juga udah tahu grill plastik yang di Indonesia itu murah plastiknya ya, bukan yang grill utama grill plastiknya itu murah bisa dibeli ini bisnisnya emang berani ambil risiko ya kok mau terungin buka orang Pak Andre gila, kali ini pecah banget terima kasih banyak Pak Yow Pak Andre yang tontonin 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 iya bos ini oh Mobi gimana kali ini punya pameran asak otomisi dibanding yang oh Mobi kan sudah 3 tahun itu 4 tahun ya ikut oh luar biasa luar biasa loh semakin besar semakin rame akhirnya ada penjaganya itu kan penting sekali ya dulu yang pertama juga ada penjaganya oh iya kan gak ketemu oh iya juga sih kayaknya cuma pertama kali kesini tiga hari berturut-turut juga kan sama kan sama sama oh iya jadi terus kalo untuk boot gitu juga lebih top pasti ya lebih top pasti pasti lebih top ini gede banget terus ada tempat nongkrongnya sama oh geren dulu kan duduknya geletak-geletak yang sedih tuh karena apa gak ada barang-barang motomobi nah kan orang kita kan ada turut cendais juga kenapa gak dibawa mereka kan gak ditawarin waduh bukan salah saya nah guys selesai sudah pameran kita jadi kita ada 3 hari pameran dan kita berhasil banget dan ini mobil sangat membukau ini mendapatkan the best salah satu kategori pokoknya lah apa gitu nanti kita bakal buat vlognya lagi tentang mobilnya kalo udah sampe Indonesia dan kita bakal beres-beres dan mau cabut untuk ngurus mobil ini pulang ke Indonesia oke see you next year see you next year nah terima kasih ya teman-teman NMA semuanya sudah sempatannya pada acara malam hari ini jadi kami perwakilan kebetulan perdagangan yang ada di Jepang jadi di Osaka ini kami di bawah nama KJRI untuk menangani promosi produk-produk Indonesia yang ada di Jepang nah kedatangan NMA disini tentu kami dukung sekali support sekali ini supaya teman-teman bisa berpameran mengenalkan produk-produk Indonesia bisa lebih maksimal kembali gitu makanya saya turut bangga lah bisa hadir disana ini tahun kedua ketemu Pak Diki setiap pulang kita selalu dijamu terima kasih banyak buat semua dukungan dan supportnya kita pasti akan ingat terus ditunggu modifnya di Indonesia terima kasih banyak pertama-pertama terima kasih pak atas undangannya makanannya kita sangat berterima kasih bisa dapat kekutusan ini terus saya terima kasih sama Andre dan seluruh timnya yang sudah membantu keberlangsungan proyek kita ini CyberGrafian Indonesia tanpa kalian acara ini tidak bisa berjalan dengan lancar Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Ke Pak Andre dan tim seluruhnya Jadi terima kasih buat teman-teman Pak Diki juga Sesuai dengan namanya Diki Dikirin kita kesini Buat teman-teman Indonesia dan Jepang Arigatou gozaimasu Terima kasih buat teman-teman semua Terima kasih buat Pak Diki Yang udah banyak support kita di Jepang Dan Pak Andre Dan Pak Gofar Om Mobi yang lagi nyunggu di sana Ko Vincent yang teman Ska Warsya juga Tapi aman kalau dia Jadi buat tim juga yang dari cyber industry Maupun dari NMA Dari semuanya pokoknya Jadi tanpa kali ini Perjalanan kita tidak bakal sukses seperti ini Dan ini kali yang ke Berapa Pak Andre ya? Keempat ya kita di Jepang Ketujuh Ketujuh, tahun ketujuh Tapi 4 kali pameran kan? Ini yang paling pecah menurut saya Jadi Jadi Buji syukur juga buat Tuhan Jadi Semua dilancarkan Walaupun banyak kendala-kendala sedikit Tapi Semua berjalan lancar Oke terima kasih banyak Terima kasih telah menurut saya Terima kasih telah menurut saya Terima kasih telah menurut saya Ini hari berikutnya Jadi Saking gabutnya Ini kita kejar Mobil Karena mau Untuk Kita berangkat lagi Ke Fuji Station Jadi kita mau Photoshoot Kalau bisa di Apa namanya Fuji Speedway Tapi kalau tidak Ke Gunung Fuji lagi Selamat tinggi Terima kasih telah menurut saya Terima kasih telah menurut saya Terima kasih telah menurut saya Ini real clear Ini bener-bener Diberkati ini 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 paling bagus Ini Ngawur Ngawur? Sudah Putih Wah 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 Wih 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 selamat menikmati selamat pagi teman-teman, akhirnya tanggal 16 kita benar-benar pulang kali ini pulang, kok kenapa aku buat baju biru kok? nomor 2 netral, netral, netral tapi kebetulan menang ya soalnya ya? ya memang, memang sering kalau liat kan baju kok biru gini kok sering oh iya, bukan cuma ini aja ya jadi benar-benar kita selesai sukses pameran semua sukses Paul thank you bro Andi, jangan tapo ikut yang motor siap kalau ini selalu setia ini, oke? see you di next vlog bye 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 Sub indo by broth3rmax